Hai anak band mania, dimanapun kalian berada apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu berada di samping orang-orang yang kalian sayang. Berjumpa kembali di channel Lampu Merah TV. Channel yang akan membahas kisah sinetronan anak band dari episode sebelumnya sampai yang akan datang. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan info-info menarik, terupdate dan terhangat dari channel ini. Dan dilansir dari episode tadi malam, telah kita saksikan sepertinya Gilang pun tak mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Dan Gilang tak tahu apa yang harus dia lakukan mengenai hubungannya dengan seorang cahaya. Begitupun dengan seorang cahaya. Dia pun juga sama tak mengerti kenapa selalu saja datang rintangan dan halangan tentang hubungannya dengan seorang Gilang. Namun yang mengejutkan di episode tadi malam, ternyata benar apa yang diduga oleh kita semua. Pasalnya, ketika Fiona dibentak oleh seorang Gilang, agar dia tak ikut sampur dengan urusan yang sedang menimpanya, justru Fiona pun merasa sakit hati. Dan bahkan di dalam tangisannya tersebut, seorang Fiona pun jujur kepada dirinya bahwa dia telah jatuh cinta kepada seorang Gilang. Namun, ia pun sadar. Ia harus kembali ke si mengapur karena jelas cinta seorang Gilang hanyalah untuk cahaya. Dan di sisi lain, keributan yang terjadi di rumah Pak Erick pun kembali mencuat. Justru, ketika ibu Miranda melihat seorang Fiona dan Gilang mengalami cekcok, justru ibu Miranda yakin penyebabnya adalah seorang Pak Erick. Dan di adegan tersebut pun, kembali ibu Miranda memperingatkan kepada Pak Erick, jangankan anak-anak. Dia pun akan pergi bila mana Pak Erick tak pernah merubah dengan sifat jelek dirinya. Namun di sisi lain, ketika cahaya rindu kepada seorang Gilang, justru berbanding terbalik dengan seorang ibu Tiara. Dia pun merasa ketakutan bakal terjadi dengan seorang cahaya. Bahkan ketika dia menelpon cahaya tapi tak diangkat, akhirnya dia pun pergi ke kamar seorang cahaya. Benar saja, ternyata benar firasat ibu Tiara. Seseorang dengan sengaja menculik seorang cahaya. Dan langsung membawa cahaya ke dalam mobil miliknya. Lantas ibu Tiara tak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa berteriak dan mencoba mengejar sang penculik tersebut. Namun sepertinya penculik, ayah tersebut pun jauh pergi meninggalkan seorang ibu Tiara. Namun di sisi lain, cahaya pun dibuat kaget dengan apa yang telah terjadi. Pasalnya, orang yang menculik cahaya adalah seorang lelaki ganteng, yaitu seorang Gilang. Sontak, cahaya pun bertanya, apa yang dilakukan oleh seorang Gilang. Dan Gilang pun menjawab, inilah satu-satunya jalan, agar mereka selalu bersama. Bahkan di adegan tersebut pun, kembali seorang Gilang, ingin mengajak cahaya untuk kawin lari. Namun sayang, kembali seorang cahaya pun menolak kemauan Gilang. Pasalnya, cahaya takut terjadi sesuatu ke depannya. Otomatis, masalah akan bertubi-tubi kembali, kalau mereka melakukan kawin lari. Dan seorang cahaya pun, meminta Gilang untuk mencari jalan lain, selain kawin lari. Namun, kita pun tahu, sifat seorang Gilang, yang begitu kukuh dengan kemauannya. Sontak, kembali Gilang pun menekan cahaya, untuk menuruti semua kemauannya. Dan bahkan, seorang Gilang pun, siap untuk mengatur semuanya. Dan hingga pada akhirnya, cahaya pun menuruti kemauan, dari seorang Gilang. Namun, entah suatu kebetulan, atau tidak disengaja, ketika ibu Tiara mengalami, mogok mobilnya, tiba-tiba saja, ada seorang Devang. Yang kebetulan, lewat tepat di depannya. Sontak, ibu Tiara pun langsung meminta Devang, untuk mengejar, sang penculik cahaya tersebut. Namun sayang, kejadian buruk, menimpa seorang ibu Tiara. Pasalnya, ibu Tiara yang sedang menyusul, sahai cahaya, tiba-tiba, kondisi mobil ibu Tiara, sedang mengalami mogok, ternyata dihantam oleh sebuah truk besar. Dan hingga pada akhirnya, ibu Tiara pun mengalami kecelakaan, hingga mengakibatkan dirinya, harus dibawa ke rumah sakit. Dan di sisi lain, ketika cahaya dan Gilang, hendak melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba, seorang Devang, menemui keduanya. Dan memperjelas, bahwa apa yang dilakukan oleh keduanya, adalah salah besar. Terlebih, keduanya hendak, melangsungkan kawin lari. Justru, peringatan dari Depan pun, kembali memuncak. Ia pun berkata, agar cahaya, memikirkan keluarganya, terlebih seorang ibu. Dan terlebih, Depan pun berkata bahwa, pernikahan bukan hanya, menyatukan buhati saja, melainkan menyatukan, dua keluarga. Berhebat juga, Depan. Dan di adegan tersebut, kembali seorang Depan, sangat kecewa, dengan keputusan cahaya. Dan sepertinya, hati Depan pun hancur, ketika mendengar semuanya. Bahwa ternyata benar, yang dirasakannya selama ini, adalah cinta. Sabar, Depan. Dan di sisi lain, ketika seorang gilang dan cahaya, memutuskan untuk mematikan ponsel miliknya, justru kebutuhan tersebut, sangatlah salah. Pasalnya, mereka pun tidak mendapatkan kabar, bahwa seorang ibu Tiara, mengalami kecelekaan. Dan singkat cerita, episode tadi malam pun, berakhir dengan kemarahan besar, seorang Pak Wijaya. Yang tahu, kabar bahwa penyebab terjadinya, kecelakaan ibu Tiara, adalah ketika ibu Tiara, mengejar gilang, yang menculik cahaya. Dan secara otomatis, Pak Wijaya pun menyimpulkan, bahwa gilanglah, penyebab semuanya. Dan menginjak, untuk episode nanti malam, kemungkinan besar, kebencian seorang Pak Wijaya, kepada keluarga Pak Erick, semakin memuncak, dan menambah. Pasalnya, kembali Pak Wijaya, dibikin murka, atas kecelakaan, yang menimpa, seorang ibu Tiara, yang disebabkan, oleh seorang gilang. Bahkan bisa jadi, kali ini, Pak Wijaya, tidak tinggal diam. Dan kemungkinan besar, kelakuan gilang, yang telah menculik cahaya, dan pembakaran gedung, milik ibu Tiara, oleh Pak Erick, akan dibawa, ke ranah hukum. Dan bisa jadi, keduanya, akan ditebloskan, ke dalam penjara, oleh seorang Pak Wijaya. Dan mengenai, rencana gilang, untuk, kawin lari, dengan seorang cahaya, semoga, segera ia lakukan. Pasalnya, itulah satu-satunya jalan, agar mereka, tak kembali terpisah. Dan walaupun, kembali ada masalah, dan kembali ada konflik, mengenai hubungan keduanya, itu tidak masalah, asalkan, keduanya, resmi, sudah menikah. Amin. Tulis saran, dan pendapat kalian, di kolom komentar, dan tikan keseruannya, nanti malam, pukul 20.00, waktu Indonesia Bagian Barat, hanya di SCTV, satu untuk semua. Terima kasih.